Kemudian, bolehkah kita berjakat? Jakatnya diberikan kepentingan membangun masjid, santren, dan lain-lain tadi. Maka, wallahu alam, ini bagian yang kita sebutkan khilaf di kalangan para ulama tentang masalah pisabilillah. Ada yang mengatakan ini masuk kepada bab pisabilillah untuk pembangunan masjid, santren, dan lain-lain sebagainya. Namun yang hak adalah perkara ini tidak masuk ke dalam perkara zakat pisabilillah. Karena pisabilillah hanya orang yang berjihad di jalan. Allah SWT baik untuk keperluan dirinya atau keperluan peralatan perang. Adapun masjid ini termasuk tadi nafkah wajib bagi kita. Jadi kalau ada masjid yang dibangun, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menafkahinya. Terutama masjid yang ada di dekat dia. Yang dia menjadi jamaah di masjid tersebut, maka wajib dia mengalokasikan di antara penghasilan dia, dia berikan kepada masjid. Sebagaimana kewajiban dia menafkahi anak istrinya. Jadi, di antara pengeluaran seorang muslim, itu di antaranya pengeluaran adalah untuk pembiayaan masjid. Karena apa? Karena sifatnya terus-menerus, kontinu. Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya yang bisa memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan di situ menggunakan fiil mudari. Ya'muru. Artinya terus-menerus memakmurkan masjid. Kita sholat di masjid terus-menerus. Sholat zuhur, sholat asar, setiap hari. Itu termasuk memakmurkan dari sisi ibadah. Maka, termasuk juga pemakmuran di sini dari sisi pemeliharaan, pembiayaan dan lain-lain sebagainya. Maka, dia adalah nafkah yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Jadi, nafkah wajib. Nafkah wajib yang tentunya di situ, nilainya ada nilai sedekah di hadapan Allah SWT. Ya, sebagaimana Rasulullah juga menyebut, apa yang kau berikan di mulut istrimu itu adalah sedekah. Ya, sedekah. Walaupun itu sebenarnya adalah nafkah. Nafkah wajib, tapi di situ dihitung juga sedekah. Begitu pula ketika kita kepada masjid, santren, pendidikan-pendidikan Islam yang memang dalam keadaan yang kesulitan, maka itu menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk menafkahinya. Tidak dalam bentuk zakatnya. Sehingga khawatir, khawatir kalau orang menunaikan zakat di masjid, ini tidak tertunaikan zakatnya. Ya, karena terjadi khilap di sini. Apabila terjadi khilap, maka dar'us subahat, meninggalkan subahat itu lebih utama. Di sini ada subahat. Apakah benar masjid merupakan bahagian dari penerima zakat atau tidak? Sejadi subahat. Maka meninggalkan hukum, karena subahat itu lebih baik. Lebih baik. Walaupun ini kaidah di dalam masalah hudud, dalam masalah hukum pidana. Kalau yang tertuduh ini masih belum jelas hukumnya, apakah dia benar membunuh atau tidak, maka dia tidak boleh dikisos. Karena tidak ada kejelasan. Artinya ditinggalkan. Begitu pula dalam masalah ini. Sebab masalah zakat ini adalah masalah perintah yang harus kita tunaikan. Apakah kita dianggap menunaikan perintah atau tidak? Ini berkaitan dengan syarat-syarat tadi. Nah, ketika kepada masjid, maka ini terjadi khilap. Perbedaan pendapat. Berarti terjadi subahat kesamaran di sini. Maka meninggalkan kesamaran lebih utama. Artinya kita tidak menunaikan zakat ke masjid. Lalu bagaimana masjid ini bisa berkembang? Maka tadi masuk ke dalam nafkah kewajiban. Apabila ada masjid terlantar, dan di situ ada orang muslim yang mampu, maka dia berdosa. Sebagaimana seorang istri yang terlantar, di atas suami yang mampu, maka dia berdosa di dalam perkara tersebut di hadapan Allah SWT. Allah SWT.